Sidang lanjutan perkara dugaan suap ekspor benih lobster dengan terdakwa ex-menteri kelautan dan perikanan Edi Prabowo digelar pada hari ini, selasa 29 Juni 2021. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan tuntutan atas kasus tersebut. Sidang digelar sekirap pukul 10 waktu Indonesia Berat tadi pagi di Pengadilan Tindak Bindana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. JPU juga akan membacakan tuntutan untuk terdakwa lainnya yang ikut terlibat kasus suap. Terdakwa tersebut yakni Andrew Misanta Pribadi dan Safri yang merupakan staf khusus Edi Prabowo saat menjadi Menteri. Kemudian ada Amiril Mukminin selaku Sekretaris Pribadi Edi dan juga Ainul Fakih selaku staf pribadi istri Edi Prabowo Iis Rosita Dewi. Serta dari pihak swasta yakni Sidwadi Pranoto Lung selaku Komisaris PT Perisabel Logistik Indonesia dan memiliki PT Aero Citra Cargo. Nah untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribunews.kamada Rizky Sandisaputra. Halo selamat sore Rizky. Ya selamat sore Firda dan juga Tribuners. Rizky bisa dijelaskan apa ginda sidang pada hari ini? Ya seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Firda pada hari ini, tepatnya sore ini, pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat atau Penjakarta Pusat menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Edi Prabowo berserta rekan-rekannya. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutannya terkait perkara dugaan suap ekspor benih-benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Pertikanan periode 2020. Di mana sidang tuntutan ini digelar setelah rangkaian sidang sebelumnya yakni pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi yang jumlahnya sampai 75 orang lebih, itu urung dilaksanakan, telah dilaksanakan. Sebelum tuntutan tadi, Tribuners dalam artian saya mengkonfirmasi kepada kuasa hukum dari Edi Prabowo, dirinya berharap pada tuntutan kali ini, kliennya yakni Edi Prabowo yang merupakan ex-menteri kelautan menteri kanan dapat dituntut bebas begitu. Karena dirinya menilai kalau dalam proses korupsi ini yang melibatkan anak buah dari Edi Prabowo, si ex-menteri ini mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana begitu. Oke, bisa dijelaskan Rizky apa saja tuntutan yang dibacakan oleh JPU untuk Edi Prabowo sendiri? Kalau untuk kali ini sidangnya masih berangsung, tuntutan juga masih dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang perlu disampaikan yakni saat ini tidak hanya terdakwa Edi Prabowo yang akan dituntut begitu oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan ada lima terdakwa lainnya yang tadi disebutkan oleh Rekan Firda yakni ada staf khusus Edi Prabowo kalau menjadi menteri yakni Andrew Misanta Pribadi dengan Syafri. Juga ada Ainul Fakih yang merupakan staf pribadi dari istri Edi Prabowo yakni Iisro Sita Dewi. Dan juga ada terdakwa tadi Amirul Mukminin yang merupakan sekretaris pribadi Edi Prabowo kalah menjadi menteri. Dan ada pihak dari swasta yakni Pranotolu yang merupakan pemilik PT ACK yakni perusahaan yang menyediakan kargo untuk pengiriman eksportir benih lobster. Rizky mungkin ada informasi soal agenda selanjutnya? Kalau untuk hari ini Jaksa hanya untuk membacakan tuntutannya begitu. Nantinya setelah Jaksa membacakan tuntutan pasti akan ada agenda lain yakni pembacaan replik atau nota tanggapan dari pihak terdakwa dalam hal ini Edi Prabowo berserta kuasa hukumnya dan juga terdakwa lain. Lalu nantinya akan ditanggapi lagi di sidang duplik baru nantinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Bidana Korupsi akan memutuskan atau memfonis seluruh terdakwa ini begitu kerja. Oke baik terima kasih wartawan 3news.com Rizky Sandisa Putra atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like share ya.